Semoga saja tukang kebun Taman Asoka meyakinkan Jeffrey kalau yang dia lihat itu memang adalah Michael di Taman Asoka waktu kejadian. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tekdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Udah gak sabar banget ya, kejahatan Michael ini terbongkar. Karena di episode kemarin kita melihat kalau Jeffrey mulai mendapatkan sedikit demi sedikit bukti. Setelah dia mendapatkan informasi dari Pak Faisal, kalau Pak Faisal melihat sosok lelaki yang mencurigakan di saat kejadian di Taman Asoka waktu itu. Jeffrey langsung pergi ke Taman Asoka dan mencari tahu kepada tukang kebun yang ada di sana. Jeffrey sempat bertanya apakah bapak tersebut melihat sosok yang mencurigakan saat kejadian waktu itu. Dan Pak Tukan Kebun ini mengatakan kalau memang dia melihat ada sosok lelaki yang tak sengaja dia temui juga waktu itu memakai sweater yang dikupluk. Kemudian tiba-tiba karena dia melihat ada Pak Tukang Kebun di sana, Michael langsung memakai kacamata, masker, dan kupluknya agar tidak ketahuan nih siapa sebenarnya Michael ini. Dan hal ini membuat Jeffrey jadi semakin yakin nih kalau apa yang dilihat oleh Pak Faisal ternyata sama banget nih dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Bapak Tukang Kebun Taman Asoka ini. Dan benar aja kan di episode waktu itu kita melihat kalau memang Michael memakai sweater berwarna abu, memakai kupluk, masker, dan kacamata hitam. Ya niatnya pasti untuk tidak diketahui oleh orang-orang nih. Dan Jeffrey pun sempat mempertanyakan apakah ada CCTV nih di Taman Asoka. Namun sayangnya nggak ada. Nah hal ini pastinya akan menghambat pencarian buktinya Jeffrey nih. Tapi nih guys untung saja Jeffrey ternyata dilindungi sama Tuhan nih. Jeffrey yang setelah mendapatkan informasi yang cukup amat membantu untuk dia oleh Pak Tukang Kebun ini. Kemudian Jeffrey langsung menyusuri Taman Asoka sendirian demi mendapatkan bukti walaupun itu hanya bukti kecil nih. Tapi Jeffrey berharap kalau bukti tersebut bisa diajadikan acuan untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya dibalik kejadian Pak Arjuna yang dilaporkan dan penyebaran video Pak Arjuna Wardana ini. Kemudian seperti yang kita tahu kalau untung saja ya di episode kemarin Jeffrey dipertemukan dengan orang-orang yang baik nih. Setelah Pak Faisal dia dipertemukan dengan Bapak Tukang Kebun. Tapi kita juga nggak tahu ya guys nantinya Bapak Tukang Kebun ini akan tetap baik sama Jeffrey atau bakalan disogok sama Michael kita nggak pernah tahu nih. Dan di saat Jeffrey menyusuri Taman Asoka dia tidak sengaja menginjak kunci gudang nice to meet you dan pastinya itu adalah milik Michael. Karena ternyata sangat berkesinambungan banget nih alur ceritanya. Di saat Jeffrey menemukan kunci tersebut Michael malah merasa kehilangan kunci itu. Saat dia diminta oleh karyawannya untuk membuka gudang nice to meet you dia malah tidak menemukan kunci tersebut dan dia pikir kunci tersebut hilang atau tercecer di jalan. Nah nggak tahu nih kalau nanti Michael ini akan berpikir kunci tersebut apakah tercecer di Taman Asoka atau enggak. Tapi yang penting Jeffrey sudah menemukan kunci tersebut dan hal ini akan menjadi patokan Jeffrey untuk mencurigai Michael nih ke depannya. Dan semoga saja Mimin berharap Novia jangan sampai deh ya untuk sesekali membela Michael. Karena walau bagaimanapun kejadian masa lalu Jeffrey dan Michael ini tidak bisa Michael lupakan. Alhasil dia menaruh dendam kepada Jeffrey sampai dia melakukan hal yang sangat nekat dan luar biasa seperti ini. Sampai ingin menghancurkan Jeffrey dan keluarganya serta ingin membuat Novia berpisah dari Jeffrey. Semoga saja nanti Jeffrey juga menceritakan nih sama Novia kalau Jeffrey menemukan kunci gudang nice to meet you di sana. Dan jangan sampai sesekali ya Novia ini membuat Jeffrey jadi mencurigai kedekatan dirinya dan Michael. Karena walau bagaimanapun Jeffrey pernah cemburu nih dengan Michael yang suka ngedekati Novia. Dan Novia jangan sampai sesekalipun membela. Jangan sampai ya kalau sempat aja nih Novia membela Michael walaupun hanya sekali setelah kejadian ini. Tentunya kita bakalan kecewa berat sama Novia. Ya nggak nih menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena walau bagaimanapun hal ini tidak akan terjadi kalau Novia mendengarkan Jeffrey dari awal. Di saat Novia marah-marah nggak jelas sama Jeffrey waktu itu tidak memaafkan Jeffrey. Novia malah membuka hatinya pada Michael walaupun dia tidak menyukai Michael. Tapi tetap aja nih dengan kebaikan Novia pada Michael hal inilah yang terjadi sekarang. Dan tentunya coba aja kalau Novia dari dulu mendengar nasihat dari Jeffrey untuk jauh dari Michael ya. Nah tentunya tidak akan terjadi nih yang namanya adu domba yang dibuat oleh Michael terhadap Arjuna dan Novia. Dan semoga saja deh ya Novia dan Jeffrey ini bisa bergandengan tangan selalu dan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Karena tentunya kita tuh udah geram banget nih dengan Michael yang selalu saja di atas angin. Dan semoga saja dengan ditemukannya kunci gudangnya nice to meet you ini Jeffrey bisa mencurigai Michael. Dan pastinya nanti Jeffrey dan Novia bakalan bingung nih guys. Kenapa tiba-tiba Michael ini tahu kalau Novia pergi ke taman Asoka waktu itu. Padahal Novia hanya menghubungi Jeffrey dan yang mengetahui hal itu hanyalah Jeffrey, Arjuna, Wardana dan antek-anteknya nih guys. Nah kita lihat nih apa tanggapan Arjuna juga setelah Jeffrey mengatakan dia sedang mencari bukti kalau rekan kerja Novia lah yang menyebarkan video Arjuna. Yang melakukan kekerasan terhadap Bu Esti dan ancaman terhadap Novia. Kemudian dia juga lah yang melaporkan Arjuna ke polisi waktu itu makanya polisi datang di waktu yang tepat saat di taman Asoka. Dan pastinya Pak Arjuna merasa ya tidak realistis aja nih karena waktu itu Novia hanya mengatakan dia melapor kepada Jeffrey saja. Tapi kenapa Michael ini bisa tahu dan kedekatan Michael dengan Novia waktu itu pastinya akan dikaitkan terus nih sama Arjuna ke depannya. Jadi mungkin saja ya tidak segampang itu Arjuna akan percaya sama Novia nih guys. Karena waktu itu Novia pun pernah viral karena dianggap berselingkuh dengan rekan kerjanya ini. Waduh emang luar biasa jahat banget ya kalau dipikir-pikir rencana dari Michael ini. Kalaupun nanti Arjuna, Jeffrey, dan Mama Astrid tahu itu semua ulah Michael. Ya tapi mereka pastinya akan berpikir kalau Novia lah yang menceritakan apapun kejadian kepada Michael. Bisa jadi aja kayaknya guys. Waduh udah gak sabar banget nih ya sebenarnya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih ini. Tapi mimpin berharap semoga saja hubungan Jeffrey dan Novia ya tidak lagi dihantam badai ya guys. Karena kasian banget nih masa dari awal nikah sampai sekarang gak bahagia-bahagia. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.